Jumat Pertama di Tahun 2022 Kita ada di daerah Soekarami, Kota Bunggulu Insya Allah di Tahun 2022 ini Aktivitas setiap Jumat kita Kita akan lakukan seperti di Tahun 2021 Setiap hari Jumat kita akan bersedekah Bismillah Mohon doa dan support dari sahabat-sahabat semua Mudah-mudahan di Tahun 2022 ini Kita lebih Jangkauannya lebih luas Dan jumlah yang kita sedekahkan Insya Allah lebih besar lagi Mohon doa dan support Dan andil dari sahabat-sahabat kita sedekah semua Oke, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat cinta masjid dan cinta sedekah Alhamdulillah Hari ini di tahun 2022 ini Jumat pertama kita kembali Selamat menikmati 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 Ini luasnya ini 14 x 24, Alhamdulillah ini sudah kita sampai sekarang ini keadaannya. Nah kalau luas bangunan masjid nanti itu ukuran berapa ini Pak? Luas masjid ini Pak luasnya itu 10 x 10, yang dilain dari Pak Imaman, 12 x 13. Nah kalau dari anggaran rap teman-teman atau pengurus pembangunan itu berapa perkiraan sampai selesai nanti kalau dari rapnya Pak? Nah kalau lihat rapnya itu mungkin sekitar 300 x 350 ya. Sekitar itu ya. Ini semua mungkin mengharapkan kekerbantuan-kekerbantuan sudah kita semua itu. Yakin aja Pak ya? Yakin aja, sebenarnya ini terserang aja Pak, kepercayaan kawan-kawan kita ini, keluarga ini udah yakin, belum ada mudah apa-apa, mudah nekat Pak. Alhamdulillah ada tanah itu, jadi kita sama-sama aja. Alhamdulillah ini harga kita ini terkhusus dari RC5, ini semangat benar Pak. Waktu itu malam itu telepon saya, saya Pak mau menyerahkan tanah itu. Iya, datang rumah, pagi saya sampaikan, langsung minggu itu kerjain Pak. Iya, iya, iya. Itu langsung semangatnya. Mudah nekatnya. Nah lalu Pak Mukiban, ini dari warga sekitar dan kawan-kawan pengurus pembangunan ini ingin mendirikan masjid di sini. Ini faktornya apa? Apa karena masjidnya jauh atau gimana ini Pak Mukiban? Gini Pak, pertama ini memang lingkungannya agak luas tapi mungkin agak jauh pertama. Agak jauh memang ya, dari sekitar ini ya? Mungkin sekitar 500an kali ya Pak. Oh gitu. Terus itu juga digiain pekan Sabtu. Oke. Kemudian juga dari sesepuh kita itu berpikir gini Pak, tahu kita ini sudah sudah tua mau ke sana MLC jauh, kendaraan sibuk. Jadi kita agak pas-pas. Jadi Alhamdulillah ada yang memakamkan di sini, itulah semangatnya. Amin, amin. Lalu kendala-kendalanya Pak Mukiban selama perjalanan membangun ini, ini apa kendala-kendalanya yang Pak Mukiban ini alami? Ya Alhamdulillah namanya masalah kendala itu, ya ditaruh kendala mungkin dana. Di dana Pak. Di dana ini. Di dana ini yang kita alami. Kalau dana ada Insya Allah lancar semua Pak ya. Insya Allah. Jadi saking semangatnya warga kita itu, jadi kita selesama kita ketongrayang. Ketongrayang merupakan tenaga, material, dan sebagainya. Sebagainya, termasuk pemikiran-pemikiran itu, kita curahkan ke situ lah Pak. Oke, Pak Mukiban, terima kasih atas waktu obrol-obrolannya. Nah ini sekali lagi Pak Mukiban, dari ini kan nanti kita upload ke channel Youtube nih. Oh iya. Siapa tahu dari penonton channel ini lagi sempat menonton. Ingin juga mewakafkan atau bersedekah sebagian hartanya ke Majid Nur Sulaiman ini. Nah silahkan Pak Mukiban jika ada kawan-kawan kita penonton ini yang ingin bersedekah ke Majid ini. Ke mana ini Pak Mukiban? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada nomor kontak yang bisa dihubungin Pak? Silahkan. Mungkin kontak itu yang bisa, jadi pengurus juga bisa, terus sekretaris juga bisa, dipindahara juga bisa Pak. Ingat nomor kontaknya Pak? Biar langsung didengar teman-teman. Lagi nggak ingat, kalau yang satu ya udah termampang di situ Pak. Oke, ada di situ ada ya? Oke. Nah itu sahabat cinta sedekah, jika ingin mewakafkan sebagian harta atau bersedekah ke Majid Nur Sulaiman ini, boleh langsung ke lokasi sambil lihat-lihat. Ini di RT5 daerah Soekarami dekat SMP 20. Nah di sini juga, nanti kita videokan juga nomor-nomor handphone pengurusnya dan mungkin ada nomor rekening lanjutnya ada juga Pak. Oke, nanti kita videokan juga. Oke Pak Mukiban, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Sama-sama kita sesama, mungkin orang itu tidak agak yang ada tepat semua. Tempat pisau ini luput dan ada salah. Kami dari komunitas cinta sedekah berdoa, mudah-mudahan nanti Masjid Nur Sulaiman ini segera selesai, bisa digunakan oleh masyarakat kita. Terima kasih sekali lagi Pak. Mas, terima kasih. Makasih Pak ya. Oke sahabat cinta sedekah itu tadi, sekian dari obrolan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.